Halo guys, kali ini kita akan bermain Hyper Leomond Astro Power. So, let's go! So, karena Leomond sendiri itu adalah anggota dari Weapon Master, jadi kita bakalan ambil Ruby disini. Dan kita juga disini menggunakan Commander Pauk 1, ya karena Leomond itu kan Hyper yang ada di depan ya, alias Hyper Tank gitu istilahnya. Jadi kita menggunakan Commander ini untuk memperkuat si Leomondnya supaya gak gampang mati nantinya ya. Ketika lawan musuh yang nge-brushnya minta ampun. Soalnya ya untuk Magic Chess sekarang itu, Herobrush itu sakit banget ya, sakit banget. Mau itu Mage, mau itu Lunok ya, pokoknya sakit banget lah. Jadi kita perlu memberikan defense ekstra untuk si Leomondnya supaya gak gampang mati. Oke disini ya untuk spellnya, kita jelas bakalan ambil Inspire tujuannya untuk menambah attack speed. Kita bakal kasih ke Silphana terlebih dahulu, karena disini Silphana-nya sudah aktif 2 Lenser. Jadi Lenser sendiri udah ada attack speed, sekarang ditambahkan lagi sama spell yang satu ini. Bisa lebih gacor si Silphana-nya. Untuk sementara itu kita bakal ambil-ambilin nih si Karina, si Mia, si Angelanya ini hero-hero yang murah. Siapa tahu nanti jadi bintang 2 kan. Kita bisa pakai mereka dulu sebagai Hyper Sementara. Oke, kita langsung aktifkan aja skill si Pao 1-nya ini. Kebetulan sekali ya, untung sekali disini lawannya Kangkung. Jadi, sudah sangat amat cocok Pao 1 ini melawan Kangkung-kangkung Biadab. Udah pasti kita bakal bantai mereka menggunakan Silphana Inspire 2 Lenser. Ini asli enak banget sih ya. Pao 1 di early sampai mid, bahkan late game pun enak ya. Masih tetap enak. Cocok banget jika kalian menggunakan Hyper-Hyper yang ada di depan. Yang berisan depan gitu. Pasang hero disitu dan kalian akan mendapatkan Defense Extra. Oke, disini ada Karina. Boleh-boleh sih, kita bakal ambil. Ada Karina disini ya. Karina. Kayaknya kita bakal aktifkan ini terlebih dahulu ya, si Immortal-nya ya. Immortal dan 2 Weapon Master. Oke, kayak gini aja dulu ya. Pokoknya siapa yang bintang 2 terlebih dahulu kita bakal jadiin dia Hyper. Kebetulan Karinanya bintang 2 dan kita juga punya Vale. Jadi ya, sudah jelas Immortal kita bakal aktifkan. Buat si Karinanya, buat siapa tau nge-kill gitu kan. Bisa nambah stack yang meningkatkan damage-nya si Karina. Lumayan, lumayan ya. Apalagi ini, kalau ditambah sama 2 Assassin. Itu jauh lebih lumayan lagi. Cuman, it's okay lah ya. Kayak begini aja, itu udah sakit sih Karina ya. Modal bintang 2 doang, udah sakit. Oke, disini kita kalah kayaknya. Hero 3 Gold, masa sih kalah sama 1 Gold? Kan gak masuk akal gitu. Tuh, kan kalah kita. It's okay. Kalahnya juga tipis ya. Gak segitu dalamnya, kayak dihantam sama kangkung. Oke, disini Magic Crystal-nya. Wah, Astro. Sudah jelas, sudah jelas. Berarti, ya, fix kita disini bakal bermain Leomord Astro. Karena dikasih Magic Crystal Astro. Ya, mau Immortal, mau Kadia, atau mau apapun itu, mau Elementals itu, kita bakal coba buat bermain Hyper Leomord. Cuma, karena dikasih Astro, jadi yaudah, kita bakal gas Astro. Kebetulan, disini kita punya si Odette dan si Zack-nya. Jadi, kita sudah bisa mengaktifkan 3 Astro Power. Jadi, si Karinanya ini bakalan lebih sakit. Ya, lebih sakit. Lebih sakit. Let's go. Lawannya disini, ya, harusnya bisa sih. Ini pada kecil-kecil ya. Cuma, meskipun kecil disini, Archer ya. Pokoknya, jangan sampai ke hit aja si Karinanya. Oke, ya, aman ya. Kita tadi nge-hit-nya ke si Ruby terlebih dahulu. Baru, habis itu ke Karina. Jadi, aman ya. Masih aman. Kita masih bisa menang. Itu beda cerita kalau yang kena hit-nya si Karina duluan. Itu, ya, Hyper kita mati nanti. Gak ada yang bisa nge-deal damage yang begitu tinggi ke musuh nantinya. Oke, victory. Ya, kita bakal ambil semua hero disini. Siapa tau penting. Siapa tau kita transisi ke hero-hero harga 2 gold tersebut. Oke, disini, untuk vetbox-nya, kita ada immortal, ada item curian. Belum diambil item curiannya. Dan diambil disini ada immortal, ada buku, ada blade armor. Diambil juga bukunya. Ya udah, kita bakal ambil immortal aja. Karena immortal ini punya 2, ya, 2 pertahanan. Physic defense dan magic defense. Jadi, buat mage juga bagus, buat yang serangan fisik juga bagus. Oke, disini kita, oke, ada ini ya, ada Lancelot ternyata. Ya udah, kita bisa bermain 2 assassin disini ya. Astro-nya tetap aktif. Tetap aktif astro-nya. Yap, kita juga bisa aktifkan martis disini untuk mengaktifkan 2 immortal dengan menggantikan si atlas-nya. Oke, ini bagus sih. Perpaduan sinergi yang cukup bagus, ya. Kita bakal aktifkan si pau skill 1-nya untuk menambahkan pertahanan, ya. Kebetulan kita disini hero-heronya pada bintang 1. Jadi, risk-kan ya, terlalu risk-kan kalau nggak diaktifkan skill-nya. Lawannya adalah Hayabusa Mayat. Hayabusa Mayat, Hayabusa Mayat ini, aduh, kalau sampai bintang 3 ngeri sih. Ngeri-ngeri parah kalau sampai bintang 3, Hayabusa Mayat yang 1 ini. Soalnya, damage-nya agak ngotak, sakit banget. Tapi, untung disini, berkat pau skill 1, jadi kita bisa menang melawan dia. Nice, nice, nice. Oke, ternyata ada Iritel dan ada Popol and Cupra. Wow, ini astro-nya sedikit lagi ya, menuju ke 6 astro ya. Ini, muncul-muncul hero-heronya ya, bagus banget, bagus banget. Kalau seandainya muncul lunok, yaudah kita bakal gas langsung ke 6 astro. Nggak usah pikir panjang, nggak usah dibikin terlalu lama. Kalau langsung ini ya, kalau langsung jadi gitu kombonya. Gas aja langsung, demi meningkatkan damage kita. Oke, kali ini kita melawan apa? Kangkung kah? Oh, bukan ternyata ya. Kangkungnya dicampur sama Lancelot. Lancelot ya, Lancelot Hyper. Lancelot Hyper berbahaya ini sih, berbahaya. Oke, nice sekali. Tahan dulu, Ruby, tahan dulu. Tahan dulu, please. Ini lagi bantai yang belakang-belakangnya dulu si Karinanya. Karinanya, please jangan mati. Oke, nice sekali, damagenya nggak begitu tinggi ya. Nggak begitu tinggi, nice. Karena Karinanya kita ini punya Emotionality dan Physic Defense dan Magic Defense jadi satu. Begitulah, kurang lebih. Oke, untuk runenya, disini kita bakal ambil apa ya? Buat Leomord, mungkin Rock Solid atau Mystic Fusion bagus juga kali ya. Buat, supaya si Leomordnya itu cepat ngisi mananya supaya cepat ultinya. Yap. Oke, disini kita bakal aktifkan Summoner terlebih dahulu buat cuan-cuan. Satu ronde. Dekasi satu Jack juga lumayan ya. Lumayan supaya Jacknya bintang 2. Supaya kita nggak usah ngeroll lagi buat menyari dia bintang 2 gitu ya. Nice sekali, disini Jacknya sudah jadi bintang 2. Dan gold kita disini 19, jadi otomatis 20, otomatis mendapatkan 4 interest. Oke, ada Berserker Fury, ada Oracle. Oracle ya, Oracle. Hmm, Oracle boleh-boleh kali ya. Soalnya si Leomord itu, ya, damage yang paling sakitnya itu ngandelin skillnya. Bukan dari basic attacknya. Jadi kita disini lebih memilih Oracle dibandingkan dengan Berserker Fury. Kita lebih mementingkan pertahanan disini daripada penyirangan. Buat si Leomordnya nanti. Kita persiapan aja dari sekarang ya. Untuk menangkal si magic-magic sialan yang membagongkan. Kita udah punya Immortal dan Oracle. Ini harusnya kuat sih lawan hero-hero yang nge-brush parah kayak Mage. Ataupun si Lunok nantinya. Oke, kita disini aktifkan power satunya melawan pale bintang 3. Wow, pale bintang 3. Ini ngeri si brush damage-nya sih. Apalagi kalau sudah 50 stack. Kayaknya dia niat deh, niat ya. Bakalan main ini ya, hyper si pale ini. Soalnya pale immortal itu sakit banget. Tuh, Martis aja tembus loh. Padahal pakai PAO-1 ya. Tapi tembus begitu, sakit begitu damage-nya. Ampun-ampunan lah. Tapi untung disini si palenya juga dikeroyok sama banyak hero. Jadi mampus palenya. PAO-1 ini cukup berguna ya. Buat mempertahankan HP setinggi mungkin. Karena skill-nya itu bagus banget ya. Bagus banget ketika pertandingan berlangsung. Oke, disini kita bakal aktifkan summonernya terlebih dahulu. Buat ya cuan-cuan lumayan gitu ya. Ada dapet Zak kita jual. Dapet Popol kita jual. Pokoknya apapun itu kita bakal jual. Zak bakal kita jual. Popol juga kita bakal jual. Syukur-syukur dapet Teksana gitu ya. 4 gold. Supaya kita bisa cuan-cuan maksimal. Karena target kita kali ini adalah naik dulu ke level 8. Sebelum nantinya ini ya transisi gitu. Transisi ke Leomord Hyper. Untuk Sematara kita bakal pake Karina terlebih dahulu. Meskipun gue tau ini gak bakal kuat. Gak bakal kuat. Kalo terus dipaksa kayak begini. Asli ini gak bakal kuat loh. Karina ya melawan Archer-Archer atau Marksman-Marksman yang udah pada punya item. Udah pada bintang 2. Asli gak bakal kuat. Tuh kan. Karina mati. Ya kerocok kita jelas ya. Bisa apa gitu ya. Modal Zak. Modal si ini ya si Odette. Bisa apa melawan ginian. Ya dibantai jelas. It's okay lah. It's okay. Kalah juga. Pokoknya target kita itu ke level 8 terlebih dahulu buat nyiari si Leomord. Dia hyper. Buat jadi hyper gitu. Oke disini ada Martis. Ada apapun itu. Kita bakal ambil terlebih dahulu. Ya siapa tau bintang 2. Sehingga kita bisa gantikan mereka buat TB-nya. Gantiin si ini ya. Si Popol and Kupa mungkin. Karena kita gak terlalu butuh juga Summoner ya. Ini cuma numpang lewat doang sih si Popol ini ya. Yang paling utama itu ya inilah yang TB di depannya itu. Supaya lebih kuat. Supaya bisa bertahan selama mungkin. Kayak disini lagi-lagi dan lagi-lagi. Lawan kita adalah Maxman-Maxman. Sialan ya. Ini ya Karina ini sebelum update bisa sih. Enak banget melawan ginian. Tapi sekarang kayak Tai. Kayak Tai. Karena harganya juga 1 gold. Udah gak ada efek spesialis yang miss-miss manja itu. Udah gak ada sekarang. Udah kalau ke hit ya ke hit gitu. Gak ada miss-missan itu. Gak ada. Gak ada. Aduh wan-wan lagi. Cok yang menjadi ini ya. Pembawa sial buat kita. Anjir. Gila ya. Wan-wan pojok loh. Ngeri banget. Ini ketika melawan yang ginian. Buat lawan Leomord ini termasuk lemah sih ya kita ya. Soalnya kan Maxman itu. Punya efek untuk mengurangi armornya. Ya. Untuk mengurangi armornya si Weapon Master nantinya. Jadi. Leomord kita bakalan empuk kayaknya sih ya. Bakalan empuk. Tapi semoga aja si Leomordnya bisa. Meskipun di empukin gitu sama si Maxman-Maxman sialannya. Leomord kita bisa membantai dengan ultinya begitu. Jadi kayaknya 6 astro power wajib hukumnya. Nah. Disini Leomordnya sudah muncul ya. Sudah muncul. Tapi kita bakal pindah dulu hypernya. Kayaknya sih ke si Odette. Mengingat Karina kayaknya sudah gak layak sih. Dijadikan hyper. Kayaknya ya. Kayaknya. Sudah tidak layak dijadikan hyper. Oke. Disini kita bakal bermain ini dulu ya. Empat Weapon Master sama. Tiga ini dulu. Tiga astro terlebih dahulu. Untuk si Odette-nya supaya mempunyai lifesteal yang lebih tinggi lagi. Dari astro dan dari Weapon Master. Kita aktifkan juga disini si Leomordnya ya. Masukin. Oke. Pao satu melawan. Harusnya bisa sih ini. Harusnya bisa. Ini dipenuhi dengan bintang satu musuhnya. Jadi gak terlalu tebal juga. Gak terlalu kuat juga dari segi damage. Odette lempar. Skillnya nice sekali ya. Bakar-bakar. Meskipun punya Sun. Harusnya bisa sih ini. Kita cukup tahan. Pakai Pao skill satu ini. Itu ya. Leomordnya itu ya. Gila banget skillnya. Gila banget. Epec of Aya-nya itu ngeri banget. Sampai ke belakang. Itu udah kayak badang sih. Si Leomord itu ya. Tembus sampai ke belakang. Tusukannya itu. Tusukan atau pukulannya itu ya. Kalau si badang. Bisa tembus sampai ke belakang. Oke. Disini ada Martis. Ada Iritel. Iritelnya bintang dua. Disini. Jelas. Kita bakal masukin. Ya. Si Martis juga jelas. Gantiin si Ruby. Pokoknya yang bintang satu itu. Tidak layak untuk main ya. Tidak layak untuk main. Kita nyari yang kuat-kuat aja yang dimainin. Yang lemah ya ngapain. Ya buang aja ke laut gitu. Oke lawan apalagi kita kali ini lawannya adalah Hayabusa. Hayabusa mayat ya. Aduh paledua ini ngeri sumpah sih. Kalau sampai ya itu si pokoknya itu jadi siapa itu ya. Jadi lunok atau siapa. Mungkin itu bakal ngeri sih. Buat si Leomord kita nanti. Oke 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 oke. Disini Odetnya cukup aman. Lempar Odet. Nice sekali. Sakit banget ya. Gak perlu magepun. Ini udah sakit banget sih. Udah sakit banget ya. Soalnya Astro. Boss Astro bisa ningkatin damage. Dari skill. Dari basic attack. Dari apapun itu. Victory masih menang. Jadi kita bisa menyimpan disini PAOS 1. Untuk bisa digunakan nantinya. Oke. Storm Chance. All Out Attack. Dan Warrior Blessing. Anti CC ya. Kita bakal ngerol. Dapet Ocean Tracer gak mau. Eli kalau gak mau. Yaudah kita ambil anti CC aja ya. Anti CC. Supaya si Leomordnya dapet sedikit ekstra HP ketika ngekill. Dan ada anti CC nya juga. Supaya si Leomordnya bisa leluasa. Buat nusuk-nusukin boolnya musuh. Ya. Boolnya musuh. Kecrok. Nice. Disini kita dapet apa? Dapet Winter ya. Winter Trancheon. Ada Marksman juga. BG Marksman. Cuman gak guna. Buat si Leomord. Karena Leomord itu perlu ya jarak dekat. Perlu. Gak perlu jarak jauh. Perlunya jarak dekat. Jadi untuk Archer ya. Atau untuk BG Marksman. Gak perlu. Gak perlu. Oke Leomord disini bintang 2. Jadi sudah jelas ya. Kita bakal mainin dia sebagai Hyper. Disini kasih Immortal sama Winter. Buat jaga-jaga aja. Supaya si Leomordnya tidak koit. Ya. Tidak koit. Begitu. Kita bakal aktifkan terlebih dahulu. Disini 6 Weapon Master. Supaya Lifesteal nya tambah gila nantinya. Tambah gila buat si Leomordnya. Oke disini kita melawan apa ini. Moskop. Melawan Prince kayaknya ya. Kebetulan sekali ya. Kebetulan sekali. Cocok sekali. Bagus sekali. Karena bisa menghilangkan stunnya si Dirot. Stun dari Wessler nya si Dirot. Kita bisa hilangkan dengan anti CC yang satu ini. Cuman ini si Moskopnya sialan ya. Moskopnya ini sialan. Cocok pake penurun bintang. Kampret sekali. Leomord please bertahan sedikit lagi. Gak kuat coy ya. Gak kuat. Gak kuat sama sekali. Anjir. Gila ya. Gila kampret ya. Ya itu counternya itu ya. Hero jarak jauh. Ya yang bisa. Ini yang bisa ngurangin armornya musuh. Ya kayak gitu counter Leomord itu. Counter Leo itu ya kayak begitu. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Ini wajib kayaknya sih hukumnya ya. Buat jadiin ke 6 astro. Soalnya melihat tadi damage nya yang kurang begitu sakit buat si Leomord nya. Berbeda mungkin kalau kita menggunakan 6 astro. Itu damage nya bakal lebih joss lagi buat si Leomord nya. Ya kita jelas bakal aktifkan 6 astro power buat si Leomord nya. Tapi kita bakal nunggu satu hero lagi nih si Lunoknya soalnya belum muncul. Jadi kita bakal pake 6 ini aja terlebih dahulu. 6 weapon master sebelum si Lunoknya muncul. Baru abis itu ya abis setelah si Lunoknya muncul itu baru kita bakal belok transisi ke 6 astro. Dan 2 ini ya weapon master ataupun 4 weapon master. Juga bisa nantinya. Oke disini kita masih bisa menang. Harusnya bisa. Masa kalah sih dikeroyok 1 versus everybody kayak gitu. Nice sekali. Disini kita bakal tahan ya tahan terus di level 8. Oke ruby disini Leomord lagi. Nice banget. Alu. Ada Alupred disini. Alupred. Alupred tahan aja dulu kali ya. Alupred. 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 Dan ada Lunok. Ya ada Lunok. Akhirnya ya ada Lunok. Ada Lunok. Cuman kayaknya kita bakal tahan dulu aja satu ronde buat ini. Nyari duit terlebih dahulu. Supaya enak gitu ngerollnya buat si Leonya. Kalo dapet 4 interest. Supaya puas menghabiskan uangnya nanti. Oke kita bakal tahan dulu menggunakan 6 weapon master. Semoga aja masih bisa bertahan. Disini lawannya adalah Hyper Lunoks. Aduh inilah Hyper-Hypernya sangat amat berbahaya loh buat dilawan sama Leomord. Ini Lunok enak banget sih sebetulnya lawan Leomord ya. Hero jarak jauh ya ngehitnya juga cuman sekali-sekali doang. Yang tusukan-tusukan begitu. Tusukan-tusukan gak jelasnya itu. Sedangkan Lunok itu nge-burstnya minta ampun ya. Ketika kita pake Hyper yang jarak dekat begini ya. Digocek-gocekin mulu sama si Lunok ini tuh kan. Digocek lagi Leomordnya sampe mampus ya. Sampe mampus. Oke oh that bisa nice sekali. Untungnya. Untungnya ya disini kita. Si Lunoknya itu ya lebih tepatnya. Tidak punya apa namanya. Item lampu gitu. Yang bisa nambahin Lifesteal supaya lebih deras. Dan Weapon Masternya kayaknya juga tidak aktif mungkin. Atau aktifnya cuman dua. Jadi Lifestealnya agak deras untungnya ya. Oke disini kita bakal ambil ini aja. Buat pertahanan diri ya. Buat pertahanan diri. Ada Helm Gojek alias Sky Guardian Helmet. Oke kayaknya kita bakal transisi ke 6 Astral Power ya. Karena gue melihat itu sih. Si Leomordnya tidak perform dengan baik ya. Kalah terus sama musuh. Jadi kita bakal ngegas kali ini. Ini ya main. 6 Astral Power. Sambil aktifkan Power Skill satunya juga disini. Supaya kita bisa bantai-membantai. Dan gak takut sama Magic Burstnya musuh gitu. Sudah dilapisin sama berlapis-lapis defense. Masa masih kalah juga sih. Masa masih kalah juga. Kan gak masuk akal gitu. Oke disini lawannya adalah Immortality. Wow ini kayaknya main disini sih ya. Si Pale Hyper ataupun si Arlott ya. Arlott Hyper. Luar biasa sekali. Kecerok. Kecerok nice sekali. Mampus disini ya. Gak usah takut di CC sama Gatot Kaca disini ya. Karena Lemort kita ini anti CC. Jadi gak bakal mempun sama lompat-lompatan kayak begitu. Kecerok nice sekali. Udah pasti menang kita disini. Dan bye-bye. 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 Oke kita ngeroll lagi disini ya. Ada Lunok. Boleh-boleh jadiin bintang 2 juga. Lumayan membantu buat nambah-nambah damage. Nice sekali. Lunoknya aja di bintang 2. Jadi untuk item Odetnya pindah ke Lunok. Karena dia lebih layak pake item tersebut. Dibandingkan dengan si Odet. Efek skillnya itu lebih luar biasa. Dibandingkan dengan si Odet. Oke kita bakal ambil si ininya bantengnya. Dan gak ada lagi si Lemortnya. Tahan aja terlebih dahulu. Tahan aja terlebih dahulu. Karena kita disini masih membutuhkan banyak Lemort. Untuk jadi bintang 3. Sekitar 4 lagi butuhnya ya. Masih panjang. Masih panjang ini ya. Perjalanan si Lemortnya jadi bintang 3. Sedangkan lawan kita kali ini jahat-jahat banget ya. Jahat banget lawannya Mia ini ya. Starfall Blade. Starfall Blade kecret. Batiin dulu Mia-nya. Aduh malah ke kiri ya. Aduh dihantem begini. Ya dihantem segini banyaknya si Lemort kita. Tapi untung kita disini masih punya hyper cadangan. Yaitu si Lunoknya. Harusnya masih bisa membantu secara damage. Tuh kan. Lumayan ya. Kita lumayan ya punya Lunok disini. Yang bisa bantu-bantuin damage si Lemortnya. Supaya gak terlalu berat lah gitu. Buat ngegendong si Lemortnya gitu. Oke kita perkenalkan lagi. Ada Ruby bintang 2 disini. Nice sekali Lemortnya ya. Dapet akhirnya. Ya kita butuh 3 lagi disini. Buat jadiin si Lemortnya bintang 3. Baru. Kalau setelah jadi bintang 3 itu. Peningkatan damage-nya itu. Bisa meningkat berkali-kali lipat gitu. Minimal hero harga 4 gold itu ya. Dari level 2 ke 3-nya itu jauh. Tingkatnya jauh ya. Kalau hero harga 3 gold itu. Dari level 2 ke 3-nya. Dari bintang 2 ke 3-nya itu. Cuman sedikit bedanya ya. Gak terlalu signifikan. Tapi 4 gold ini. Sama 5 gold itu asli. Luar biasa peningkatannya. Luar biasa. Apalagi hero legend ya. Kalau udah jadi bintang 3 itu. Wow. Ningkatnya berkali-kali lipat. Sehingga bisa sakit banget. Oke. Ada astral power disini. Ada ini juga. Golden stuff juga. Gak. Kita butuh astral power-nya aja ya. Oke. Lemort disini. Alucard juga boleh ya. Kita bakal ini dulu. Tahan aja terlebih dahulu disini. Supaya gold-nya tetap di angka 20. Supaya dapet 4 interest. Oke. Lemortnya kita bakal coba. Dikasihin ini ya. Dikasihin. Ini ya. Hash claw. Supaya lifesteal-nya lebih gila. Lebih dasyat lagi. Cuman minusnya itu. Attack speed si leomortnya bakal lebih lambat. Ya. Kita bakal cek aja disini. Cocok apa enggak ya. Si leomort pake item hash claw. Kalau seandainya kalah. Kalau seandainya kebantai. Yaudah kayaknya bakal pake inspire aja sih ya. Soalnya lebih mempercepat attack speed-nya. Supaya si leomortnya ulti. Ya. Kita bakal cek aja disini. Ngapain gatot. Ngapain gatot. Kita gak bisa kena ceceh disini. Sekali tusukannya itu. Sakit banget ya. Sakit banget. Sakit banget. Tusuk lagi. Aduh cuman blow on disini nusuknya ya. Nusuk angin si leomortnya. Tapi untungnya ya. Untungnya. Kita masih. Damagenya masih bisa di block sama tank-tank kita. Jadi gak langsung ke si leomort ketika nge-hit. Bagus banget paus satu ini ketika melawan hero-hero yang sakit. Oke ngeroll lagi disini leomort. Satu lagi please muncullah. Muncullah. Please montoon. Jangan iseng. Please montoon. Montoon. Please. Nice sekali. Tumpen sekali ya ini montoon. Tidak iseng ya. Biasanya suka ditunda-tunda gitu ya. Kalau otw bintang tiga itu. Hero-nya suka menghilang entah kemana gitu ya. Suka begitu montoon. Tapi kali ini enggak ya. Langsung dikasih pada saat itu juga. Bagus sekali ya montoon. Bagus sekali. Oke. Siapakah lawan yang akan dibantai sama leomort. Untuk pertama kalinya ya. Sama leomort bintang tiga. Anjir cok. Gue kira kita bakal kuat ya. Ternyata ada yang lebih kuat. Si palet duanya ini hoki. Ternyata dapet si lunok. Yaudah. Leomort bintang tiga. Gak ada harga dirinya ya. Di kecerot-kecerot kayak gitu. Sama si lunok yang satu ini. Tusuk dulu sebelum. Anjir. Digocek cok. Aduh. Kampret. Kampret. Ini oracle kayaknya butuh sih ya. Buat si leomort ini. Ah. Kampret ya. Gue rasa kita udah kuat ya. Ternyata ada yang lebih kuat lagi. Si kampret ini. Kelemahan hero jarak dekat ya gitu ya. Di blow on-in ya. Digocek-gocek sama hero yang jarak jauh. Begitu. Semacam lunok tadi. Kita udah sedikit lagi ya. Nusuk. Gitu ya. Kalau kena itu pasti mati sih si lunok. Kalau kena tusuk. Cuman. Ya sekali lagi lunok itu. Pintang ngegocek. Ya ini lawannya harus mesti pake power skill 1 sih. Mau gak mau. Mesti pake power skill 1. Buat ngebantai semua lawannya yang kita hadapi nih. Soalnya. Lawannya bahaya semua cok. Yang satu archer ya. Pada bintang 3 semua. One-one nya tuh. Taruh di pojok sendirian. Yang satunya lagi si lunok. Bintang 3. Ini berat sih. Jujur aja berat sih lawan ginian. Tusuk. Nah sekali langsung hilang loh. Itu di barisan belakang si marksman nya itu. Sama kecerotan si leomortnya ini. Asli sakit banget. Lawan one-one bintang 3 please. Aduh ini kenceng banget. Cokoh text speednya ya. Aduh. Blow on lagi leomortnya. Nusuk apa sih tolol. Sumpah lah ya. Sumpah ini. Kalau udah jadi bintang 3 kayak gini sih. Musuhnya bahaya juga sih ya. Kita disini cuman bisa ngandelin power skill 1 doang. Itu pun kalau bisa. Kalau bisa. Oke disini ada slot. Bagus juga buat nambah-nambahin TB. Buat si leomortnya. Supaya bisa sedikit terlindungi gitu lah ya. Dari hantemannya si lunok. Dari hantemannya para archer. Oke. Disini ya. Disini kita bakal aktifkan apa ini sih. Belerick boleh juga. Belerick buat aktifkan ini ya. Aktifkan apa namanya. 2 guardian. Kita bakal pake aja langsung skillnya disini ya. Takut kebantai nantinya kita ya. Jadi kita bakal pake skillnya. Disini skill PAO satunya. Supaya kita bisa menang. Supaya kita bisa menang. Itu intinya. Oke. Oke. Disini kita melawan. Anjir lunok bintang 3. Si Valentina juga bintang 3. Ini sih gimana ngelawannya sih. Tolil. Tolil. Aduh. Ini kasihan leomortnya. Cok. Semoga nice. Kali itu dia ya. Mesti yang ngumpulnya banyak gitu. Kalau lawan dia yang begini-beginian. Cuman kampet ya. Ini. Lawannya ini ya. Cermin ya. Jadi. Agak ini juga sih. Agak sayang juga kita pake skill beginian. Tapi masalahnya kita juga gak tau gitu. Lawan selanjutnya itu. Apakah beneran orang. Apa enggak gitu ya. Ya. Dapatnya tidak nyata tadi ya. Lawannya cermin. Bukan orang ini ya. Orang beneran gitu. Oke. Disini kita bakal aktifkan. 6 weapon masternya. Final combo kita kali ini ya. 6 astro dan 6 weapon master. Disini kita sayang sekali ya. Tidak punya power skill satunya. Padahal kita butuh banget loh. Butuh banget buat ngebantai si marksman atau si mage-mage sialannya itu. Oke. Let's go. Ih. Udah pada bintang ice. Saya busa bintang 3. Oh. Kampret ya. Kampret. Kampret. Itu banyak banget bintang 3 loh. Aduh. Udah melunok bintang 3 ya. Ini juga si valentine juga bintang 3. Haya nya juga bintang 3 gak mau kalah. Ternyata. Kampret. Kampret. Di ebrose begitu banyaknya. Oke nice. Keceret sekali. Masih bisa Leo. Leo masih bisa tahan. Co. Anti cece loh. Tusuk lunoknya. Nice. Sekali lunoknya disini mati. Masih bisa bertahan. Keceret lagi palentinanya. Nice. Ternyata kita masih punya nyawa disini. Untuk bertahan hidup. Keceret. Wih. Gila. Mantap sekali. Kalau Leo Lord kita yang satu ini. Ternyata masih bisa tahan. Melawan bintang 3. Bintang 3. Sialan ya. Kampret sekali. Itu bintang 3. Terutama. Hayabusa bintang 3. Itu anjim banget. Anjim banget. Pas monster terakhir. Sudah jadi lord monsternya disini. Ada quarter master. Quarter master. Dan ada dominant ice. Jelas. Kita bakal ambil defense club disini. Sama ya. Sedikit lifestyle gitu. Buat si rubinya. Ada has klausulannya. Oke. Nice. Kita disini bisa pencet lagi. Skill si Vauk satunya. Supaya kita bisa dengan yakin. Dengan yakin. Bisa tahan dari serangannya musuh. Dan bisa bantai-bantai musuh. Wih. Ada lunok bintang 2. Cuma disini duitnya gak ada. Jadi kayaknya kita bakal. Ya. Kunci mungkin ya. Kunci. Oke disini. Untuk marksmannya. Dominant di sebelah kanan. Dan one-one-nya dibiarin sendiri di sebelah kiri. Kayaknya kita bakal tusukin dia di sebelah kanannya itu. Supaya pada bubar semua. Nah. Disini. Kita bakal ini ya. Pindah ke sebelah kanan. Leomodnya. Supaya ya. Supaya nusuk itu. Semoga kena empat. Tusuk. Naik. Wih. Gila. Gila loh itu Leomodnya itu loh. Leomod Astoni boss. Mengerikan ya. Mengerikan. Mengerikan sekali. Anjir. Gila. Gila. Meskipun rada blon dia. Tapi untung. Temen-temen yang lainnya masih pada hidup. Kecek. Nice. Gila. Itu dia yang kumau ya. Harusnya begitu dari tadi loh. Leo. Kampret ya. Jangan tolol loh. Jangan nusuk yang udah mati. Ya. Nusuk angin jadinya. Ah. Kampret. Kampret. Ya. Sekarang kita tersisa magic-magic lawannya ya. Untuk Leomodnya jelas. Kita bakal kasih full item defense buat dia. Mau itu immortal. Oracle atau apapun itu ya. Soalnya ini lawannya cukup berat. Soalnya ada Hayabusa. Ada Valentina. Dan ada Lunok. Lunok asli. Ngeselin sih. Hayabusa juga ngeselin. Asli semuanya ngeselin pokoknya ya. Udah tinggi-tinggi banget itu damage-nya. Soalnya 4 gold. Masalahnya 4 gold. Ini musuhnya ya. Si ini hero-heronya. Oke. Anti-cece si Leomodnya. Jadi gak bisa kena kelinci. Gak bisa kena kucing. Aduh. Cuman pada mati semua ini barisan belakang kita. Tersisa Leomod doang. Ternyata kampret. Aduh. Mulai blow on nih. Mulai blow on nih Leomodnya nih. Nusuknya please ke yang banyak. Kecret. Nice sekali itu. Ke sebelah kiri. Please. Ke atas. Ke sebelah kiri. Cret. Nice sekali masih bisa bertahan. Di sini anjir di Lunoknya ya. Lunok kagebunsin. Kampret. Kampret. Anjir disiksa Leo gue. Anjim. Anjim. Magic defense. Sebegitu banyaknya jadi tidak berguna ya. Karena ditolol-tololin gitu sama musuh. Alucard bintang 2. Aduh ini. Apa sih. Gak begitu nolong juga. Anjim. Aduh. Ternyata ya. Susah banget. Lawan Lunok kagebunsin loh. Anjir. Anjir. Lunok kagebunsin ya. Just berasa ditololin. Loh si Leomord kita. Udah sama Leomord lambat ya. Sekali nusuk gitu. Buat serangan efektifnya. Udah gitu dibegoin. Digocek-gocek sana sini. Ya. Gimana mau ini ya. Kuat gitu. Gimana mau bisa ngebantai. Kita bakal pindahin ke tengah. Ya. Siapa tau bisa kena. Keajaiban gitu. Kena Valentine. Atau kena siapa gitu. Oke. Leo segeranya kill please. Atasnya itu. Tusuk. Tusuk atasnya. Tusuk atasnya. Oke bawahnya juga. Gak masalah. Lunoknya. Anjir. Lunoknya sakit banget loh. Kampret. Kampret. Lunok kayak busa. Aduh. Ada apa nih? Ada Valentina. Ah. Udah-udah ada sini sih. Yaudah ya. It's okay. Ya guys ya. Masih bisa bertahan. Cuman. Aduh. Udah bisa ngekill. Cuman masih terlalu tinggi. Damage yang lainnya itu. Ya. Pale 2 itu ya. Begitu ya. Yang gue benci. Dari Pale 2 itu. Bisa dengan sangat enteng. Jadiin. Hero. Harga mahal itu. Menjadi bintang 3. Semudah itu. Cuman. Gara-gara pencet skill.